Ini adalah film 10 tahun sebelumnya. Penyakit menular. Saat ini banyak yang membicarakannya. Dulu nonton film ini sangat biasa. Sekarang nonton film ini terjadi di sekitar kita. Komentar seperti ini. Sebenarnya sangat betul. Sumber virus penyakit berasal dari seekor kelelawar yang tertidur. Ia dibangunkan oleh para pekerja yang menebang pohon. Ia telah memakan pisang yang membusuk, terbang ke kandang babi terdekat. Seekor babi memakan kotorannya. Dan dua hari kemudian dia dibawa ke restoran. Kepala koki sedang menyiapkan bahan-bahan. Tapi dipanggil oleh anak buahnya. Setelah sederhana membersihkan tangannya dia pergi ke aula. Kelly memberikan pujian atas masakannya. Dan meminta untuk menjabat tangannya dan berfoto. Setelah makan penuh, Kelly pergi ke ruang catur. Pria Jepang di sebelahnya berkata padanya. Jika ditiup seperti ini akan lebih beruntung. Sehingga dia pun melakukannya. Dia berdiri dan ingin pergi namun ponselnya tertinggal di bar. Wanita Finlandia mengangkat teleponnya dan memanggilnya. Ketika pelayan kasino membersihkan meja. Dia mengambil cangkir yang digunakan oleh Kelly. Pelayan kembali ke Hong Kong dengan kapal setelah bekerja. Dia sudah mulai merasa sedikit lemah. Saat masuk lift dia terus batuk. Pacarnya menyarankannya untuk pergi ke dokter. Dia merasa pusing saat dijalan. Saat menyeberang jalan dia ditabrak oleh mobil. Wanita Finlandia itu sedang dalam rapat perusahaan. Dia merasa tubuhnya sangat sakit. Setelah meletakkan folder yang dipegangnya. Dia izin sakit dan pergi ke hotel bosnya. Ketika ditemukan, dia sudah mengeluarkan busa putih. Kaki ditutupi dengan bintik-bintik hitam. Pria Jepang itu naik pesawat pulang ke negaranya. Dia menyentuh cangkir pramugari. Saat turun dari pesawat dia pergi naik bas. Dia langsung meninggal di dalam bas. Orang-orang di sekitar mengelilinginya dan mengambil foto. Kelly pulang rumah dan memeluk anaknya secara langsung. Keesokan harinya ia diberitahu oleh sekolah. Suhu anaknya setinggi 38 derajat. Semua orang yang dia dekati telah meninggal semua. Kesadaran sendiri juga secara bertahap menjadi kabur. Dia jatuh ke lantai dan mengeluarkan busa putih. Setelah penyelamatan dari dokter. Masih saja tidak berhasil. Dokter berniat membedah tubuh Kelly untuk mencari tahu alasannya. Paulus masih dalam kesedihan kehilangan istrinya. Namun teleponnya menerima kabar buruk dari rumah. Pada akhirnya, anaknya juga tidak bisa selamat. Pacar pelayan memutuskan untuk membawa abunya kembali ke kampung halaman. Ketika bas tiba di Guangdong. Dia ditemukan meninggal oleh orang lain. Mulai saat ini, semuanya akhirnya menyadari pentingnya masker. Di garis depan selalu para staff medis. Mereka mengenakan seragam lengkap dan masuk memeriksa di tempat isolasi. Ada semakin banyak orang yang tertular. Satu persatu dibawa ke ambulans. Bencana tidak hanya menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh masyarakat manusia. Rumah sakit penuh dengan orang dan kepanikan. Hasil otopsi Kelly sudah keluar. Ini adalah virus influenza varian baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tidak ada yang tahu dari mana asal virus itu. Kecepatan penularan telah meningkat secara eksponensial. Dan tingkat kematian sangat tinggi. Hanya dalam 5 hari. Jumlah kasus melonjak dari 89 ribu menjadi 270 ribu. Prioritas saat ini adalah membuat vaksin. Di laboratorium tingkat tertinggi Projek 4, ahli biologi sedang mempelajari virus penyakit. Kesimpulan dari mengambil sampel darah untuk analisis. Ada gen hewan dan manusia dalam urutan virus penyakit. Setiap urutan terus bermutasi tanpa berhenti. Yang paling menakutkan adalah ia dapat ditularkan melalui permukaan tubuh. Dan kesulitan penelitian vaksin di luar ekspektasi semua orang. Ada orang yang terpikir. Semua orang yang berinteraksi dengan Paulus telah meninggal. Dan dia adalah orang yang telah terpapar virus untuk waktu yang paling lama. Tentu saja tubuhnya memiliki antibodi. Ahli biologi telah menemukan terobosan di sini. Benar saja, Paulus memiliki protein khusus dalam tubuhnya. Ia mampu melawan mutasi virus penyakit. Mereka mencoba berkali-kali untuk melakukan eksperimen pada tubuh yang terinfeksi virus. Protein vaksin akhirnya ditelan oleh virus penyakit. Para ahli biologi sangat kebingungan. Ironisnya, seorang pensiunan profesor tua melanggar aturan. Dengan mengambil resiko terinfeksi, dia melakukan penelitian pribadi di laboratorium sendiri. Dalam waktu tiga hari, vaksin telah ditemukan olehnya. Dan dia tidak meminta bayaran apapun. Dia bersedia memberikan hasilnya kepada umat manusia secara gratis. Ini hanya langkah pertama. Vaksin juga harus diuji coba di tubuh manusia. Ini akan memakan waktu setidaknya tiga bulan. Sesuai dengan kecepatan infeksi saat ini. Dalam tiga bulan, jumlah kasus orang yang tertular akan mencapai 80 juta orang. Di bawah bencana manusia, seorang blogger online masih menyebarkan rumor. Dia tidak terinfeksi virus penyakit sama sekali. Dia mengklaim dirinya demam 39 derajat sebelumnya. Setelah menggunakan didesinfeksi merk ini, secara ajaib demamnya menurun. Video semacam itu menjadi viral di internet. Awalnya mengira tidak ada orang yang percaya berita bodoh seperti itu. Tapi di bawah keinginan untuk bertahan hidup, manusia telah benar-benar kehilangan akal sehat mereka. Lebih mengerikan daripada penyakit menular adalah rumor. Semua orang berbondong-bondong ke supermarket. Mereka semua demi membeli didesinfeksi. Pada awalnya semuanya mengantri dengan tertib. Dalam kerumunan orang terus-menerus ada yang batuk. Bahkan ada yang tidak memakai masker. Saat mengetahui jumlah obat tidak banyak, semakin banyak orang yang menerobos antrian. Dalam sekejap terjadi kekacauan. Kaca jendela dilempar hingga pecah. Semua orang masuk untuk mendapatkan obat. Supermarket diborong hingga kosong. Kekacauan juga terjadi di jalanan. Orang-orang mulai melakukan perampokan. Orang-orang yang merampok barang ada di mana-mana. Ini adalah pengaruh dari video berdurasi 50 detik. Persimpangan utama di kota telah ditutup. Ada orang yang menggunakan kebebasan sebagai alasan. Mereka ingin menyingkirkan pembatasan pemerintah. Korban yang meninggal masih terus meningkat. Sudah melebihi tempat pemakaman. Bahkan pelajaran yang nyata. Masih ada orang yang menyebarkan berita seperti ini. Jalan-jalan dipenuhi dengan sampah. Kantor, museum, dan gym semuanya kosong. Pada hari ke-26, hampir 580 juta orang telah tertular di seluruh dunia. Ini setara dengan setiap 12 orang ada satu orang yang terinfeksi. Hingga saat ini, pemerintah belum merespons. Setelah percobaan ke-57 pada hari ke-29, vaksin akhirnya memiliki respon antibody pada monyet. Tapi ini harus menunggu hasil setelah 24 jam. Setiap detik sekarang mewakili banyak kehidupan. Para peneliti tidak bisa menunggu waktu reaksi. Dia langsung bereksperimen pada diri sendiri. Dia pergi ke daerah karantina dan melepaskan maskernya. Kemudian mencium ayahnya. Ya, dia telah berhasil. Karena jumlah orang yang terinfeksi terlalu banyak. Siapa yang diprioritaskan untuk disuntik adalah masalah. Pemerintah memutuskan untuk mengambil angka. Hasil pertama keluar 0310. Artinya semua orang yang lahir pada tanggal 10 Maret. Akan divaksinasi untuk batch pertama. Artinya mereka harus mengambil angka 365 kali. Meskipun demikian. Masalah tentang siapa yang mendapatkan vaksin pertama tetap ada. Mereka yang berada di urutan belakang memiliki niat jahat. Mereka masuk untuk merampok vaksin orang lain. Penjarahan di jalanan tetap sangat serius. Pemerintah juga merespon dengan cepat. Memberlakukan pemberian vaksin di tempat. Orang yang telah divaksin akan mendapatkan gelang. 135 hari setelah wabah penyakit. Orang-orang divaksinasi dengan tertib. Hidup telah kembali tenang. Mereka tidak lagi takut virus penyakit. Karena pertempuran ini dimenangkan oleh manusia. Akhir dari film ini. Para peneliti mengambil semua sampel virus penyakit. Disegel secara permanen dalam lemari es. Vaksin dalam film berjalan dengan baik. Penyebaran virus penyakit berhasil terkendali. Ini adalah akhir yang sempurna. Tapi pada kenyataannya. Berapa banyak orang yang masih mengalami penyakit? Jika ditonton dahulu. Ini adalah film bencana yang sangat sederhana. Jika ditonton sekarang. Semuanya terjadi dalam kenyataan.